5 perempuan ini pernah dekat dengan Sule, ada yang rela jadi mualap Kisah asmara komedian Sule memang tak henti-hentinya menjadi solotan media Sejak resmi bercerai dari Mandy Yang Lina pada September 2018 lalu Komedian bernama asli Antis Sultisna ini seringkali diberitakan dekat dengan sejumlah perempuan Yang terbaru, ayah dari penyanyi Rizky Fabian tersebut dikabarkan sedang menjadi hubungan spesial dengan seorang Disjoklay DJ bernama Natalie Hoster Hal ini terungkap ketika Nastali memutuskan menjadi mualap dan ditamani oleh Sule Sebelum Natalie Hoster ini, dia ada rehatan perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Sule Yang pertama ada Rita Tila Setelah berpisah dari mantan istrinya, Sule pertama kali dikabarkan dekat dengan pesinden Rita Tila Berita tersebut cukup mengebokan karena saat itu Sule baru saja resmi bercerai Rumor adanya hubungan istimewa antara mereka bermula setelah Rita mengunggah foto bersama Namun rupanya Rita sendiri sudah memiliki suami dan anak Suami Rita pun tak cemburu karena sudah tahu bahwa Isenia dan Sule memang sudah dekat sejak masa kuliah Yang kedua ada Baby Sima Setelah rumor dengan Rita Tila bereda, Sule kembali diterpah gosip penjalin asmara dengan seorang perempuan Kali ini, komedian bersama 43 tahun itu digosipkan dekat dengan pendendut asal Malaysia Baby Sima Kedekatan mereka sempat menimbulkan banyak cibiran dari warganet Selain memiliki usia jauh di bawah Sule, orang-orang melakukan keseriusan Baby Sima kepada ayah 4 anak tersebut Lelah dengan gosip kedekatan mereka yang terus menerus mengumbus, akhirnya Sule buka suara Yang ketiga ada Naomi Yaskia Hubungan istimewa mereka pertama kali diketahui setelah Sule menggab fotonya sedang menggenggam tangan Naomi pada akhir tahun 2018 Meski sempat membantah memiliki hubungan spesial, tapi perlahan mereka pun mengakui berpacaran Bahkan, keduanya sering membuat konten YouTube bersama Tak hanya itu, Sule juga pernah mengajak Naomi hiburan bersama anak-anaknya Yang keempat ada Fanny Kurniawati Usai hubungannya dengan Naomi Yaskia Kandas, tak butuh waktu lama bagi Sule untuk move on Komedian asal Cimahi, Jawa Barat itu dikabarkan akan segera melepas masalah dudanya dengan seorang pelamugari bernama Fanny Kurniawati Yang kelima ada Natalie Hoster Belakang ini, Sule digabarkan sedang dekat dengan penyanyi Natalie Hoster, DJ Hal ini mendadak jadi perbincangan hangat setelah Natalie berpindah agama dari Kristen menjadi Islam Pasalnya, Sule turut menemani Natalie saat itu memutuskan menjadi mualap Sebelumnya, pasangan pada usia 16 tahun ini juga tampak sering membuat vlog bersama yang diunggah ke kanal YouTube Natalie Hoster Santer beredar rumor bahwa keputusan Natalie untuk berpindah keyakinan karena dirinya akan menikah dengan Sule Namun, sampai saat ini, keduanya belum buka suara terkait isu tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.